Dari cara ia bangkit untuk melindungi Hara dari seorang pengacara yang melakukan pelecehan perbal Mengkhawatirkan keselamatan Hara dari tempat duduk mobilnya yang butut Atau saat-saat kedekatan mereka yang memberi kita gambaran seperti apa kehidupan pernikahan mereka di masa lalu Selamat datang Draco Lovers di channel The Raccord Channel Youtube yang membahas, mereview, menceritakan, serta membagikan informasi seputar drama Korea Tapi untuk saat ini, Eunbum sepertinya 75% berengtut Bahkan Pak Seo memarahi Eunbum dengan mengatakan Kamu memiliki banyak orang untuk meludahi kuburanmu Eunbum juga berpura-pura tidak tertarik pada kehidupan pribadi Hara Dan tampaknya hanya termotivasi oleh keinginannya untuk keluar dari membayar tunjangan yang mengarah pada pengaturan kencan buta Agar Hara segera menikah dan tunjangan tidak harus dibayarkan lagi Teman Eunbum yang dikencankan pada Hara ini adalah pria yang sangat baik Setiap keberatan yang diajukan Hara terhadapnya, ia jawab dengan lembut Hara bahkan curiga, pria ini tidak tulus pada awalnya Yang kemudian mengarah pada ketulusan di antara mereka Hubungan mereka tumbuh dengan cepat Dan pada akhir episode 2, mereka berciuman dan berbicara dengan bahasa non-formal Kasus Hara di episode 2 juga masih tentang perselingkuhan Tetapi dalam kasus ini, kita melihat Hara lebih bersimpati dengan suami yang telah diselingkuhi Yang mana ini bukan kliennya Yang ingin bercerai itu wanita yang berselingkuh Kasus percarian itu rumit, pelik, menyedihkan dan tidak ada solusi sederhana untuk itu Dan itulah poin yang coba dibuat oleh drama ini Meskipun itu tugas Hara untuk menceraikan dan memenangkan kasus untuk kliennya Kita segera melihat ada lebih banyak hal selain perjanjian penyelesaian dan bukti yang dapat diterima Karena ini masalah hati, setiap kasus selalu berantakan Meskipun kami sudah cukup capek nontonin perselingkuhan di tiktok dan di sosmed Namun kami sangat menyukai cara drama ini menarik kita ke dalam kerumitan kasus Tidak hanya untuk klien Tetapi bagaimana hal itu mempengaruhi perjuangan dan keinginan Hara sendiri untuk kebahagiaannya Drama ini melukiskan dengan baik gambar pasangan yang telah dipatahkan oleh perselingkuhan, kebohongan dan pengkhianatan Mungkin oleh sebab itulah drama ini menampilkan adegan imajinasi yang dilebih-lebihkan Entah itu Hara meminta uang pada enbum dan membiarkan enbum jatuh dari tebing yang tinggi Pisau stick yang Hara harap bisa digunakan untuk menikam mantan suaminya itu Atau pertandingan tenis sebagai metafora untuk berdebat kasus di pengadilan Drama ini menggunakan elemen tersebut untuk meringankan tema yang berat ini Dan kami menikmati warna yang dibawanya ke dalam cerita secara keseluruhan Stranger Again akan tayang dengan 12 episode Kami rasa drama ini tahu persis kemana arahnya Dan meskipun tema hukumnya berat Kami senang menontonnya Karena ceritanya terus menggoda Tidak hanya penasaran akan apa yang terjadi di antara Hara dan enbum di masa lalu Tetapi upaya menemukan ruang bagi mereka untuk menemukan kebahagiaan bersama sekali lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton